Seperti inilah kondisi jalan yang digunakan aktivitas warga, tepatnya di belakang terminal Poris Pelawat, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Tumpukan sampah di tepi jalan sepanjang 200 meter ini menjadi pemandangan warga sehari-hari, bahkan kerap timbulkan aroma tidak sedap. Karena sumber sampah berasal dari buangan warga perumahan di sekitar lokasi serta pasar tradisional Poris Pelawat. Namun ada yang lebih mengkhawatirkan, di antara tumpukan sampah ditemukan banyak limba sisa medis berupa masker, sarung tangan, kotak obat-obatan, serta pembungkus suntikan. Keberadaan tumpukan sampah nampaknya kurang menjadi perhatian karena jarang dilakukan pengangkutan dan terakhir kali pengangkutan sampah pada satu minggu lalu. Numpuk sepanjang jalan lagi? Iya, numpuk begini saja. Dari komplek, dari pasar sini. Komplek kan banyak sini. Pak dibuang di sini saja gitu ya? Iya. Itu kalau di dinase sendiri yang angkut atau enggak, Pak? Ini paling sekali doang. Ini udah berapa lama nggak diangkut, Pak? Oh, ada seminggu lebih. Seling, tiap hari. Sore pagi pasti lewat sini. Terus dengan ini, ini udah berapa lama nih, Pak? Sampai, Pak? Ya, emang tiap hari emang sampahnya buangnya di sini nggak dibuang-buang. Nggak diangkut-angkut ya? Iya, iya. Bapak sendiri khawatir nggak, Pak? Dengan kondisi sampah kayak gini, baunya atau bagaimana? Iya lah, ya. Seterganggu lah masalah dengan baunya. Tapi Bapak tahu ini sumber dari mana, Pak, sampahnya? Kalau sumbernya di mana, saya sih enggak tahu. Warga berharap dinas terkait dapat segera mengangkut tumpukan sampah liar terlebih dengan adanya limba sisa medis sebagai antisipasi penyebaran penyakit di tengah pandemi COVID-19.